Oke, balik lagi bareng gue Kali ini kita bakalan belajar grasshopper lagi Kebetulan gue take videonya siang, karena makanya gue di kamar Kalau di tempat gue biasa take video, buat tutorial ini agak berisik Jadi gue take videonya di kamar sekarang Makanya ada background-background bau juga nih Jadi seperti biasa, video kali ini adalah video tutorial ya, grasshopper lagi nih Yang mau kita buat adalah yang kayak gini Nah, kayak gitu Gimana cara buatnya di grasshopper gitu kan Bagaimana algoritma dan logikanya dalam membuat hal seperti itu Kita bakalan belajar bareng di video ini Jadi, gak usah berlama-lama, langsung saja ke Rhinoceros Let's go Oke, sekarang kita sudah berada di workspace-nya Rhinoceros Logikanya yang mau kita buat itu kan kayak tadi ya Pertama-tama mungkin dikasih tau dulu ya Gue kasih tau dulu gimana algoritma atau lo Iya, algoritmanya deh gitu Pokoknya pertama-tama kita bakalan buat satu rectangle dulu nih Rectangle Oh iya, gue disini ngajalin cara buat basic-nya saja Jadi, ketika bentuk sudah mengerti basic-nya Teman-teman bisa explore dengan bentukan teman-teman masing-masing gitu Jadi, makanya bentuknya rectangle doang nih Bentuk awalnya Jadi, pertama Kita bakalan buat rectangle dulu Habis itu rectangle ini Bahkan kita bagi seperti ini Setelah itu Kita sudah bagi nih Jadi, beberapa rectangle Ada rectangle 1, ada rectangle 2, ada rectangle 3, 4, dan 5 gitu lah Misalnya gitu kan Habis itu Garis Garis ini nih Garis yang di bawah ini Gue ganti dulu mungkin Nah, garis yang di bawah ini Yang Pokoknya yang garis-garis yang di bawah dari Seluruh rectangle yang udah kita bagi ini Bakalan kita buat Dia bergelombang seperti ini Bergelombang Habis itu Kita akan buat surface Dengan Menggabungkan Rack Dengan menggabungkan kurva yang ada di Bentar Dengan kurva yang ada di bawah ini Dengan yang di atas Begitu juga di bawahnya Kita Bukan buat seperti itu juga Dan bakalan kita gabungin dengan yang di atasnya Nah, logikanya seperti itulah kira-kira Apa namanya Awalnya gitu lah Logika atau Algoritma yang kira-kira dalam membuat seperti itu Oke, sekarang kita langsung praktek aja Tidak usah terlalu berlama-lama dalam teori BTW Kita disini menggunakan List item dan save list Untuk listing datanya Oke Pertama-tama Yang mau kita buat dulu itu adalah garis Ntar garis itu bakalan kita extrude ke atas Dan menjadi surface Oke, kita buat line disini Biar garisnya itu Kaku ya, lurus Kalian bisa Apa Tekan orto disini Atau tekan F8 pada keyboard Nah, dia bakalan lurus Ini 15 Oke Sekarang gue udah punya garis disini Atau kurva gitu ya Sekarang gue Panggil grasshopper Let's go New document Oke Sekarang kita panggil component curve Untuk input kurva ini ya Yang ada di grasshopper ke dalam Habis itu ini hide aja ada Hide Oke Sekarang gue udah punya garis nih Di grasshopper Sekarang gue mau buat surface dengan garis ini Caranya Gue extrude surface-nya Kemudian gue bakalan dapat Eh, gue extrude curve-nya Sehingga nantinya gue bakalan dapat curve Nah, direction seperti biasa Gue mau direction-nya itu ke atas Berarti Ke sumbu Z Set Set Mungkin angkanya 20 Atau 20 atau Berapa ya 15 aja deh 15 Oke Eh, gak apa-apa 20 Oke, 15 Oke Sekarang Seperti yang gue katakan di awal tadi Kita bakalan bagi nih Surface ini menjadi beberapa Surface gitu ya Dengan cara Isotrim namanya Isotrim Jadi Isotrim basicnya adalah Untuk Membagi ya Mengekstrak Ini Mengekstrak Surface gitu Nah, sebelum itu Teman-teman Harus tahu dulu Karena Sebenarnya Sebuah garis Ya Sebuah garis Di Ini Nah, ini sebenarnya Kalau kita input ke dalam Grasshopper Curve Ya Set one curve Kalau kita divide nih Nah Sebenarnya Sebuah Kurva Di dalam Rhinoceros Seros Itu terdiri dari Beberapa garis Sebuah kurva Di Grasshopper Strukturnya itu sebenarnya Terdiri dari Beberapa Titik Yang kemudian Membentuk garis Yang kemudian Membentuk kurva Ya Kurva itu Strukturnya terdiri dari Beberapa Titik Yang kemudian Membentuk kurva Begitu juga Dengan Surface Surface itu Sebenarnya Kayak gini nih Surface yang ada di Workspace Kita sekarang Ini sebenarnya Terdiri dari Beberapa Kurva Yang kemudian Membentuk Surface Nah Jadi seperti itu Jadi Strukturnya Seperti itu Jadi titik dulu Titik Kemudian Membentuk garis Ya Garis terdiri dari Beberapa titik Kemudian Surface terdiri dari Beberapa kurva Bidang Kemudian terdiri dari Beberapa surface Ya Atau geometri Nah Seperti itu Nah sekarang Disini dia Isotrim ini Meminta Input Surface Jadi kita colok Hasil Extruction Kita tadi Ke Ke Surface Kemudian kita butuh Yang namanya Divide Domain Ya Membagi Domain Divide Domain Jadi Domain ini Adalah Mana nih Daerah yang Mau di Divide Jadi artinya Yang mau Kita divide Kan yang Hasil Extrude Hasil Extrude Kita tadi Ya kita colok Aja ini Nah Ini dia Seperti yang Gue jelaskan Tadi Sebenarnya Suatu surface Itu terdiri Dari Beberapa Kurva Yang membentuk Suatu surface Jadi inilah Kurva Kurva Itu Jadi kalau teman Teman Tingkatkan Angkanya Disini Misalnya Gue Nah Nah Bisa dilihat Ya Sebenarnya Seperti itulah Struktur dari Satu Kurva Terdiri Dari Banyak Banyak Eh Seperti itulah Struktur dari Satu surface Sebenarnya Terdiri dari Banyak Banyak Kurva Yang kemudian Membentuk Surface Nah Sekarang Gue Bakalan Divide Apa namanya Divide Surface ini Kayak Seperti Yang Gue sudah Rencanakan Tadi Di awal Tadi Yang gue Buat di Paint Sekarang Gue bakalan Ubah V Itu Satu Nah Satu Jadi Tinggal V Itu Tinggal Disini Sama Disini Terus Gue Memang Membutuhkan Ini Aja Kan Garis 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 Di Di bawah Artinya Garis Horizontal Aja Yang gue Butuhin Makanya Gue Membuat V Count Menjadi Satu Kemudian Mungkin Ini Terlalu Kebanyakan Maka Kalian Jadi Delapan Oke Udah Delapan Nah Kemudian Gue Udah Punya Nih Isotrim Dari Ini Jadi Kurva Atau Surface Ini Sudah Gue Divide Menjadi Delapan Garis U Dan Satu Garis V Sekarang Untuk Mengambil Supaya Gue Bisa Ambil Kurva Kurva Ini Caranya Adalah Deconstruction B-Rep Deconstruction B-Rep Nah Satu Satu Apa Satu Kesatuan Dia Surface Maksudnya Cuma Membagi Mendivide Itu Atau Membagi Secara Struktur Aja Gitu Dia Belum Menjadi Sebuah Suatu Objek Yang Lain Maksudnya Ini Masih Satu Surface Walaupun Sudah Dibagi Sebenarnya Menjadi Delapan Garis U Dan Satu Garis V Tetapi Sekarang Dia Masih Berupa Satu Surface Nah Gue Mau Dia Menjadi Terexplode Terexplode Caranya Adalah Deconstruction B-Rep Gue Colok Hasil Isotrim Ini Ke Deconstruction B-Rep Oke Nah Sekarang Kalau Teman-teman Lihat Secara Ini Sudah Sudah Terbagi Hasil Isotrim Kita Tadi Menjadi Surface H Dan Verticals Verticals Ini Masukkan Titik Ini Phase Nah Dia Menjadi Data Bercabang Data Bercabang Maksudnya Adalah Ini Terdiri Dari Apa Apa Namanya 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Kelompok Data Karena Rectanglenya Kalau Teman-teman Hitung Ini Ada 8 1 Di Atas 2 3 Dan Seterusnya Kebawah Makanya Disini Menjadi Data Bercabang Begitu Juga Dengan Garis Kurva Yang Dihasilkan Ini Kalau Teman-teman Lihatkan Ada 8 Cabang Data Yang Setiap Datanya Terdiri Dari 4 Anggota Seperti Yang Gue Jelaskan Di Apa Namanya Di Di Tutorial Sebelumnya Mengenai Flatten Dan GF3 Nah Ini Dia Terdiri Data With 8 Branch Dengan Setiap Branch Nya itu Nounnya itu Ada 4 Artinya Anggotanya itu Ada 4 Maksudnya Seperti Ini Teman-teman Kalau Teman-teman Bisa Lihat Disini Gue Mungkin Bakalan Kepain Dulu Nah Teman-teman Lihat Disini Kenapa Dia menjadi Data Bercabang Nah Sebelumnya Kan Gue Udah Bagi Ini Menjadi Beberapa Rectangle Dengan Menggunakan Isotrim Nah Isotrim Saat itu Masih Menganggap Ini Satu Kesatuan Surface Makanya Gue Panggil Deconstruction B-Rap Deconstruction B-Rap Untuk Bener-bener Mengexplode Mengexplode Surface Ini Menjadi Beberapa Rectangle Dan akhirnya Gue udah punya Rectangle Oke Abis itu Kenapa Dia Disini Tertulis Menjadi Data Bercabang Kalau Teman-teman Lihat H ini Maksudnya Kurvanya Ini Kenapa Dia menjadi Data Bercabang Karena Ini Sudah Menjadi Terexplode Menjadi Delapan Delapan Surface Rectangle Seperti ini Surface Yang Persegi Panjang Seperti ini Makanya Disini Datanya Menjadi Data Bercabang Maksudnya Disini Ada Delapan Surface Dengan Setiap Surface Ada Empat Garis Maksudnya Ini Garis Satu Ini Garis Dua Ini Garis Tiga Ini Garis Empat Maksudnya Seperti Ini Kalau Gue Gambar Di Dipaint Maksudnya Seperti Ini Gue Kan Disini Udah Membagi Nih Nah Dengan Deconstruction B-Rap Ini Sudah Menjadi Satu Kesatuan Nah Makanya Setelah Dibagi Dia Menjadi Data Bercabang Logikanya Itu Seperti Itu Maksudnya Disini Ada Satu Surface Satu Cabang Data Dengan Setiap Anggotanya Itu Ada Empat Yaitu Ada Kurva Satu Yang Ini Ada Kurva Dua Yang Ini Ada Kurva Ketiga Ada Kurva Keempat Di Atas Begitu Juga Di Setiap Surface Seterusnya Yang Di Bawahnya Ada Satu Ada Dua Ada Tiga Ada Empat Makanya Dia Menjadi Data Bercabang Nah Maksudnya Dari Delapan Cabang Data Dengan Empat Anggota Itu Adalah Seperti Yang Ini Seperti Oke Mudah Mudah Bisa Dipahami Bisa Dipahami Oke Lanjut Sekarang Kita Udah Membagi Ini Kita Lihat Disini Data Bercabang Dengan Empat Anggota Jadi Empat Kurva Kita Punya Di Setiap Cabang Data Sekarang Gue Hanya Butuh Kurva Yang Di Bagian Bawah Ini 1 2 3 Caranya Adalah List Item List Item List Item Fungsinya Adalah Untuk Mengambil Index Atau Data Tertentu Dalam Index Tertentu Sekarang Gue Masukkan Ini Jadi Dia Meminta List Mana List Yang Mau Di Di Diambil Beberapa Item Sekarang Gue Masukkan Number Slider 0 Titik Titik 4 Itu Maksudnya 0 Sampai 4 Jadi Teman Teman Bisa Langsung Kalau Mau Membuat Number Slider Yang Range Angkanya Itu Jelas Atau Teman Teman Sudah Menentukan Langsung Teman Teman Bisa Titik 2 Kali Nah Titik 2 Kali Itu Maksudnya 0 Sampai 4 Oke Masukin Aja ke Index Nah Sekarang Index 0 Adalah Garis Ini Garis Vertical Yang Ini Gue Mau Garis Vertical Yang Kebawah Kan Tinggal Gue Geser Yang Mana dia Kira Nah Ini Yang Di Atas Oke Gue Sudah Menemuin Seperti Yang Udah Gue Pengen Jadi Ada Gue Pengen Kurva Yang Di Bawah Sekarang Gue Sudah Dapetin Dengan Menggunakan List Item Maksudnya List Item Ini Adalah Mengambil Item Item Di Index Tertentu Nah Kalau Kita Lihat Disini Sebenarnya Kurva Yang Di Ambil Itu Adalah Kurva Ketiga Kurva Ketiga Di Setiap Di Setiap Cabang Data Ini Di Kedelapan Cabang Data Ini Oke Kemudian Gue bakalan Divide Ini Menjadi Beberapa Titik Dan Kemudian Titik Itu Bakalan Gue Main Mainkan Sehingga Membentuk Gelombang Nantinya Dan Gue Bakalan Hubungkan Dengan Menggunakan Kurva Simpel Simpelnya Seperti Itu Langsung Saja Divide Divide Curve Langsung Kurvanya Oke Sekarang Gue Mungkin Tingkatkan Count Ini Maksudnya Jumlah Mau Seberapa Banyak Yang Di Divide Menjadi Titik Titiknya Mau Seberapa Banyak Setelah Divide Oke Kemudian Setelah Itu Ini kan Gue Udah Punya Titik Titik Kemudian Titik Titik Ini Bakalan Gue Buat Distribusi Datanya Bergelombang Jadi Nggak Lurus Lurus Karena Kita Mau Buat Fasad Yang Seperti Di awal Tadi Yang Bergelombang Jadi Gue Bakalan Move Ini Move Ini Kedepan Kedepan Dari Surface Kita Ini Cuman Distribusi Datanya Bergelombang Maksudnya Move Itu Tidak Linear Move Itu Tidak Sama Semua Artinya Ada Yang Kebawah Ada Yang Kebawah Ada Yang Keatas Langsung Saja Kita Panggil Move Kira Kira Move Move Masukkan Point Point Ini Titik 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 Ini Yang Bakalan Kita Move Ke Kedepannya Sekarang Ini Kenapa Dia Keatas Karena Secara Default Ini Adalah Z Motion Itu Sekarang Motion Itu Gue Pengen Ke Y Sekarang Kalau Teman Teman Lihat Dia Berada Justru Berada Di Sebalik Jadi Untuk Mengubah Kita Tinggal Masukkan Expression Sama Negatif Video tutorial Sebelumnya Minus X Sekarang Kita Sudah Balik Angkanya Negatif Kemudian Ini Masih Sama Linear Pendistribusian Datanya Teman Kalau Ingat Video Sebelumnya Cara Mengubah Pendistribusian Data Dengan Menggunakan Grab Mapper Sekarang Kita Panggil Grab Mapper Grab Mapper Grab Mapper Kita Colok Ini Grab Mapper Oke Kemudian Kita Panggil Range 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 Kemudian Step Ini Sebanyak Mana Yang Mau Di Diubah Pendistribusian Datanya Ya Count Dari Ini Ini Dong Count Dari Divide Kita Masukin Ke Step Kemudian Ini Masuk Ke Oh Ya Seperti Tutorial Tutorial Sebelumnya Ini Harus Diubah Dulu Menjadi X Dikurang Satu Kalau Teman Tidak Mengerti Kenapa X Dikurang Satu Silahkan Lihat Video Sebelumnya Mengenai Grab Mapper Di Video 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 Sebelumnya Oke Nah Sekarang Kalau Lebih Jelasnya Gue Mau Lihat Disini Di Top Sekarang Ini Dia Tidak Linear Lagi Grab Type Kita Ubah Menjadi Sign Gelombang Apa Nih Gelombang Transversor Tolong Tolong Itu Dinal Kali Fisika Nah Ini Bisa Teman Teman Lihat Dia Udah Kelihatan Bergelombang Pendistribusian Datanya Oke Oke Mungkin Gue Biar Nggak Bingung Gue Udah Bergelombang Kan Sekarang Masalahnya Adalah Masalahnya Ini Ini Sama Kebawah Maksudnya Pola Gelombang Itu Sama Sedangkan Kalau kita Lihat Di awal Tadi Pola Gelombang Dari Setiap Surface Setiap Fasad Itu Beda Beda Semua Beda Nah Caranya Adalah Kita Menggunakan Siflis 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 Ini Sebenernya Secara Secara Apa Fungsinya Itu adalah Memasukkan Item Tertentu Ke Index Tertentu Misalnya Mereplace Siflis Jika Kalian Mau Lebih Paham Mengenai Listing Data Kalian Bisa Lihat Di Channel Salah Satu Senior Gua Yang Begitu Luar Biasa Yang Menjadi Salah Satu Inspirasi Gua Namanya Bang Andi Kalau Nggak Salah Nama Channel Itu Muhammad Andi Arief Sekarang Dan Itu Bisa Kalian Lihat Di Instagram Namanya Andi Sobar Kalau Kalian Lebih Pengen Tahu Mengenai Listing Data Sekarang Kita Sudah Punya Siflis List Siflis Oke Kemudian Dia Nanya nih List Mana yang Mau Di Save Kita Masukkan Di Grabmapper Ini Siflis Untuk Untuk Siflis Ini Kita Panggil Komponen Ini Kita Colok Lalu Ke Unit Y Ini Kemudian Untuk Ini Kita Panggil Lalu Komponen Series Series Yes Yes Nah Count Ini Maksudnya Adalah Mana Yang Mau Di Sebanyak Mana Yang Mau Di Shift Kita Ya Kita Masukkan Yang You Count Ini Kedalam Count Maksudnya Adalah Kedelapan Garis Ini Yang Mau Di Ubah Pola Gelombang Ini Pola Pola Gelombang Ini Titik Titik Ini Diambil Sebenarnya Dari Kurva Kurva Ini Kurva Yang Dihasil Isotrim Ini Kemudian Makanya Masukkan Ini Kemudian Ini Kita Masukkan Ke Save Kalau Kita Lihat Disini Dia Sudah Berubah Ubah Mungkin Gue Masukkan Ini Biar Lebih Jelas Keliatannya Oke Set Nah Ini Kan Udah Keliatan Tidak Tidak Sama Semua Udah Berbeda Di Setiap Kurvanya Kita Masukkan Ini Oke Ini Jangan 0 1 Mungkin Ini Pokoknya Terserah Oke Di Satu Aja Oke Kalau teman-teman Lihat Ini Ini sebenarnya Sudah berubah Jadi Pola gelombangnya Tidak 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 Sama Di Antara Atas Dan Di Bawah Oke Kemudian Gue hapus Dulu Ini Kemudian Kita Bakalan Move Ini Ke Z Karena Kalau Dilihat Lagi Seperti Fasad Yang Di Apa namanya Di awal Tadi Dia kan Agak Terbuka Ke atas Gitu Makanya Ini Kita Harus Move Dulu Ke Arah Z Sumbu Z Nah Move Itu Sama Kita Panggil Komponen Z Unit Z Ya Oke Kemudian Kita Sama Kita Pakai Ini Lagi Shift list Lagi Karena Pokoknya Gelombangnya Tidak Sama Shift list Ini Kita Colok Kesini Listnya Itu Ya list Disini Ini Grab Member Tadi List Kemudian Ini Ke Disini Nah Dia Udah Agak Menjungkit Gitu Ya Menjungkat Menjungkit Gitu Ya Nah Kalau Kita Sambungkan Dengan Kurva Set Dia Bakalan Kelihatan Nah Udah Ini Udah Berhasil Gitu Ya Sangat Informatif Sekali Teman Teman Bisa Ubah Ini Sesuai Dengan Keinginan Teman Teman Oke Gue Mungkin Kayak Gini Aja Oke Ini Tiga Mungkin Ya Biar Lebih Lebih Apa namanya Lebih Acak Gitu Sekarang Gue Sudah Punya Kurva Disini Sekarang Kurva Ini Bakalan Kita Buat Surface Dengan Menggabungkan Kurva Ini Dengan Kurva Yang Ada Di Atasnya Oke Jadi Artinya Kita Harus Ambil Dulu Don't Kurva Yang Di Atas Ini Caranya Adalah Kembali Ke Deconstruction B-Rap Tadi List List Item Lagi List Item List Item Oke Gue Hapus Ini 0 Ke 4 List Ini Nah Tadi D3 D3 Adalah Garis Yang Di Bawah Sekarang Garis Mana Yang Di Atas Tinggal Cari Aja Kalau Seperti Nah Ternyata Ada Di Index Ke Satu Garis Yang Ada Di Atas Sekarang Kita Sudah Punya Kurva Yang Di Atas Oke Nah Oke Sekarang Tinggal Kita Buat Surface Dengan Menggunakan Dua Kurva Ini Sebenarnya Banyak Caranya Ya Sekarang Sekarang Gue Panggil Edge Surface Aja Jadi Edge Surface Ini Membentuk Surface Dengan Beberapa Kurva Jadi Disini Ada First Curve Dan Ini Ada Sampai D Sekarang Kita Cuma Butuh Dua Kurva Untuk Mementuk Surface Sekarang Langsung Aja Input Kurva Ini Kedalam Kurva Dan Kurva Yang Ini Di Kurva B Nah Udah Kita Sudah Punya Surface Ini Nah Ini Bisa Teman Teman Ubah Sesuai Pengen Yang Teman Teman Itu Gimana Nah Ini Sangat Reformatif Sekali Seperti Itu Nah Gue pengennya Kayak Gini Aja Supaya Lebih Kelihatan Oke Sekarang Udah Tercipta Surface Atau Fasad Yang Seperti Yang Kita Pengen Di Awal Tadi Seperti Yang Di awal Ini Ke atas Lagi Terlebih Terbuka Oke Kemudian Sekarang Kita Mau Buat Penyangga Penyangga Dari Surface Ini Penyangga Dari Fasan Ini Kira Kira Dengan Menggunakan Yang Namanya Pipe Sekarang Logikanya Kita Bakalan Buat Dulu Titik Titik Di Setiap Kurva Yang Ada Ini Divide Divide Curve Kemudian Yang Oke Yang Di bawah List Item Lagi Berarti Biar Nggak Ini List Item Nah Index Itu Index Tiga Karena Gue Seperti Yang Dia Gue Mau Ngambil Kurva Yang Di bawah Kan Kita Colok Lagi Sama Seperti Tadi Oke Set Sekarang Sekarang Divide Lagi Divide Nah Kemudian Garis Garis Ini Titik Titik Ini Bakalan Kita Hubungkan Dengan Menggunakan Line DSL Bukan Line DSL Line Oke Set Set Oke Sekarang Kita Sudah Punya Tiang Penyangga Disini Tapi Ini Kayaknya Kurang Caranya Kalau mau Nambah Tinggal Tambahin Aja Count Titik Titik Ini Otomatis Ini Juga Maka Nambah Kan 30 Mungkin Set Set Nah Oke 30 Kita Sudah Punya Oke Sudah Lengkap Apa yang Kita Butuhkan Sekarang Tinggal Kita Gue Mau Buat Ini Sedikit Ada Ketebalan Gue Extrude Extrude Direction Itu Ke Z Biar Ada Ketebalan Ketebalan Sedikit Ketebalannya 0,1 Atau 0,8 Eh Gila Kok Eh Bukan 0,8 0,08 Nah Oke Sudah Ketebalan Kemudian Ini Bakalan Gue Buat Dia Itu Kayak Tiang Penyangga Yang Silinder Gitu Atau Pipa Atau Tabung Gitu Gue Bakal Panggil Pipe Ya Oke Radiusnya Gue Bakalan Kurangin Menjadi 0,6 Mungkin Set Oke Atau 0,05 Atau Nggak apa 0,06 Sekarang Disini Kalian teman-teman Lihat Bisa Dilihat Ini ada Caps Sekarang Kalau Mau Tidak Ada Tutup 0 Ini Secara Default Adalah 0 Kalau Untuk Tutupnya Itu Flat Ada 1 Dan Kalau Untuk Tutupnya Agak Around Seperti Itu Agak Apa Namanya Cembung Seperti Itu Atau Melengkung Seperti Itu Tinggal 2 Sekarang Gue Mau Tutupnya Itu Flat Aja Tinggal 1 Oke Dia Udah Tutup Nih Sekarang Gue Mau Buat Juga Ini Seperti Gue Mau Juga Kasih Pipe Disini Tinggal Colok Ini Aja Kesini Tekan Shift Ya Kalau Mau Menambah Tekan Shift Nah Oke Kemudian Garis Di bawahnya Juga Mau Gue Bakalan Gue Juga Gituin Oke Ini Dia Sama Shift Lagi Shift Oke Oke Sekarang Ini Gue X Root Dulu Supaya Ada Ketepalan Dinding Seperti Itu Ya Di Ke Arah Y Berarti Karena Ini Ini Sumbu Y Ini Sumbu X Kata Sumbu Z Kata Sumbu Z 0,12 Eh Dinding 0,15 Dinding beton Aja 0,5 Oke Sekarang Udah lengkap Ya Tinggal Kita Back Ini Di Back Preview Off Tadi Ini Sudah ada Kedepalan Belum Sudah Group Hide Dulu Kemudian Sama Ini Kita Break Dan Lagi Di Group Group Dan Di Hide Lagi Ini Di Preview Off Ini Ini Break Oke Shade Shade Puncurin lagi Klik kanan disini Oke Sekarang kita udah punya Fasad Seperti yang di awal tadi Yang kita pengen Ini basicnya Jadi kalau teman-teman punya Bentukan yang lain Misalnya Bentukannya lebih panjang Tinggal teman-teman Sesuaikan Yang penting logikanya Udah dapat Logaritma Untuk membuat Fasad Seperti ini Kita udah Nemu Kalau kita lihat Di Rendered Nah Sudah punya Kita Ya Mungkin Kalau mau ganti Material Ini Kasih Metal Ini Kasih Kita Steel Untuk Untuk Apanya Untuk Penyangga Ini Kemudian Metal Lagi Ini Kita beri Aluminium Ganti warna Biru Mungkin Oke Aluminium Komposite Panel Sudah jadi Fasad Kita Oke Nah Kira-kira Seperti itu Dalam Membuat Fasad Yang Seperti Di awal Tadi Nah Jadi mohon maaf Kamera gue mati Jadi Nggak bisa Rekam Kamera gue mati Habis baterai Ternyata Oke Oke Kemudian Untuk video Kali ini Mungkin Segitu Saja Kita Sudah Membuat Suatu Fasad Yang Kita Inginkan Kemudian Kembali Lagi Ini Gue berbicara Disini Bukan Sebagai Orang Yang Master Atau Ahli Kita Sama-sama Belajar Disini Kemudian Mungkin Bagi Teman-teman Yang Ada Koreksi Atau Teman-teman Yang Ada Pertanyaan Silahkan Drop In Comment Section Atau Di Comment Silahkan Drop Comment Itu Mau Seperti Apa Dan Jangan Lupa Di Share Video Ini Supaya Teman-teman Yang Lain Dan Khususnya Teman-teman Arsitektur Kita Bisa Melihat Atau Bisa Mengoperasikan Ini Lebih Banyak Lagi Atau Mau Belajar Grasshopper Dan Linus Erros Ini Lebih Banyak Lagi Yang Mau Belajar Karena Ini Sangat Berguna Banget Untuk Berguna Banget Untuk Mahasiswa Mahasiswa Yang Sifatnya Enginer Seperti Arsitektur Khususnya Atau Teknik Sipil Karena Rhinoceros Ini Berguna Banget Oke Sekian Dulu Video Kita Kali Ini Terima Kasih Yang Udah Nonton Dan Udah Memperhatikan Dan Mudah Mudah Bisa Mempraktekannya Segera Praktekan Kalau Bisa Mudah Mudah Bisa Dipraktekan Dan Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Dan Share Video Ini Ke Teman Kita Yang Lain Oke Thank you Bye Bye